Halo sobat ratu masih dalam rangka menyambutare jadi terenggale kita lanjut jalan-jalan hari ini hari ketiga kita mampir ke timan iniman pusat oleh-oleh pendorjo yoi kamu mau mampir ke toko yang mana nih Mas toko bu Siti Mas namanya Mas Oh ini bikin alain-alain sendiri berarti iya ini produk sendiri ya berarti ya homemade ya ini namanya elen-elen alien-alien ini keripik tempe makanya terenggale disebut sebagai kota keripik tempe kamu udah ada yang pernah nyoba ini diantara ada beberapa jajan ini kalau aku sih cuma keripik tempe sama alain-alainnya aja sih Mas oh gitu ya pada ternyata masih banyak banget ya udah Mas keburu capek nih Mas langsung aja lah kita ketemu sama owner-nya Wah Padimu pengen dan nyemin ha 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 lapar banget Mas Pusat jajanan kau sudah tahun begitu berdepan dari usahaan itu? perkiraan sudah-sudah tahun? sudah 10 tahun? oke selama 10 tahun kau sudah pernahkah pendapatan bantuan atau arugan pemerintah? sudah sudah dari jasa Tirta enggak saking daerah awal tahun angsal Talasso Meniko enggak saking daerah pernah dapat bantuan dari luar daerah? alhamdulillah pernah Mas satu gilingan alen dua peniris tiga saya se-makser enggak ya makser keempat spinner aku saking unisa langsung ngeriki mboten di luar daerah jelasin mboten ya saya terima kasih kalau ada barang datang enggak saya enggak mengira ada bantuan yang macam ini saya bersyukur alhamdulillah ya semoga yang ke depan nanti ada bantuan masalah mengenai pandemi ini ya semoga ada ya Mas pertimbangannya enggak ilang 75% enggak ya pengalaman penurunan berarti? pengenurunan 75% kalau dulu sehari bisa sampai 2 ribu? sampai 2 ribu kalau sabtu minggu ada 7 ribu, 8 ribu tapi sekarang minggu dapat 800, 500 hari-hari biasa ini kadang-kadang cuma 300 sekedar bisa membayari sing nunggu apa-apa sepenting sehat harapannya seperti apa? ini kan sebentar lagi kamu ada terbala ulang tahun harapannya seperti apa? harapannya pertama semoga menghadapi ulang tahun segera diangkat oleh wabah Corona Niki Mas akhirnya bisa pulih kembali seperti sebelum Corona syukur-syukur kalau yang jualan matang begini ini bisa dapat bantuan Mas cuma gitu tapi ya tidak mengharapkan tapi kalau ada anggaran semoga saya ini dibantu saat deretan ini terima kasih untuk MKM Terenggale ini memang merupakan penggerak ekonomi di masyarakat Terenggale karena hampir 144 ribu kurang lebih usaha mikro kecil di Kabupaten Terenggale itu cukup luar biasa jumlahnya sehingga ini juga merupakan motor penggerak di bidang ekonomi harapannya MKM Terenggale itu harus berdaya saing oleh karena itu pemerintah Kabupaten Terenggale dalam upaya untuk memposisikan UMKM yang memiliki nilai strategis di sektor pertumbuhan ekonomi dan juga pergerakan ekonomi di Kabupaten Terenggale kita memang selalu mengupayakan satu dalam sektor permodalan kita mengelingkan dengan pihak perbankan untuk kredit lunak kredit murah dan bunga ringan ada dengan perusahaan BUMN dan BUMD kita juga mencoba melakukan usaha ini yang ketika dengan pemerintah provinsi pemerintah pusat kita juga melakukan bantuan sifat hibah permohonan yang dilakukan oleh UMKM dan juga kooperasi lainnya ini mereka adalah sokoburu ekonomi di Indonesia yang diharapkan juga mampu menggerakkan dokumen Kabupaten Terenggale selain itu juga bantuan-bantuan stimulus yang diberikan oleh pemerintah kita baik itu provinsi, kabupaten, maupun pusat yang terakhir BUMN yaitu bahan pres produktif untuk usaha mikro juga seterus kita upayakan ada sekitar kita udah 57 ribu lebih yang mendapatkan BUMN dari program pemerintah pusat ini untuk permodalan untuk pasar kita tidak hanya sistem offline jadi yang juga online kita upayakan mengelengkan dengan vendor-vendor terkait dengan upaya untuk jualan secara online karena online juga lebih efektif dan cakupan pasarnya lebih luas tanpa batas ini kita lakukan semuanya untuk DUMN Terenggale pelatihan juga kita lakukan untuk mendorong manajemen usaha, cara mengelola perusahaan usaha mereka, cara memasarkan usaha mereka, cara mengelola keuangannya kita lakukan dengan pihak family trainer untuk perempuan hebat Terenggale MROKM targetnya sekitar 5 ribu tahun ini UMKM yang juga diikutkan pelatihan bersama Jabri juga dengan OPD-OPD yang lainnya yang punya pembinaan usaha mikro kecil dan penengah ini yang dilakukan berkait ini saya kira itu mas yang harapannya usaha yang sudah ada ini bisa berkembang seperti kalau kita lihat di pusat-pusat jajanan atau oleh khas Terenggale seperti di Windorjo atau di daerah Pogalan di Ngantru atau tersebar di Kelutan dan rumah online termasuk industri batik yang juga menjadi tumpuan harapan kita kemarin kita juga baru mendapatkan hak merek hak merek untuk cucapi yaitu bahan makan atau minuman berbahan baku dari susu hak merek dari KUM HAM dari Kementeran KUM HAM sudah kita terima kemarin beberapa hari yang lalu ini juga upaya untuk melindungi daripada produk lokal Terenggale yang tidak akan pentingnya juga dalam kualitas produk kita memberikan kepastian terhadap kehalalan suatu produk dan juga keamanan produk ini untuk kita konsumsi ada WIPPOM ada uji nutrisi dan juga ada sertifikasi halal nampaknya sangat banyak hal yang harus tetap kita upayakan kita lakukan supaya usaha mikro UMKM naik kelas ini salah satu pertumbuhan ekonomi yang diharapkan karena sektor swasta sektor perusahaan usaha itu kalau semakin besar maka semakin tumbuh ekonomi di suatu daerah selamat menikmati